Aksi blokir jalan warga di Sorong, Papua Barat berlangsung ricoh. Anggota Primop terpaksa memberikan tembakan peringatan dan gas air mata untuk membubarkan warga. Kota Sorong, Papua Barat, Rabu Malam mendadak mencekam setelah warga memblokir jalan Ahmad Iani. Pihak kepolisian pun resta Sorong dibantu saat Primop, Polda, Papua Barat yang datang ke lokasi disambut lemparan batu dan kayu. Selain itu, warga juga sempat merusak toko di sekitar perumahan warga. Aparka kepolisian terlihat beberapa kali mengeluarkan tembakan peringatan dan tembakan gas air mata untuk menghalau serangan warga. Dua warga yang diduga merupakan bagian dari kelompok penyerangan nyaris dihajar petugas kepolisian. Aksi warga ini dipicu atas tewasa seorang pelajar SMP bernama Herman Semuya, yang tewas telah dianiaya oleh seorang warga kompleks Suria, Kampung Baru Sorong. Korman yang mendapat luka tikaman akhirnya meninggal dunia di RSUD Sorong setelah sejujurnya mendapat perawatan hitansi. Selamat menikmati.